Oke sahabat Tani Kemukus Ketemu lagi dengan KC Channel Di video kali ini Saya akan menunjukkan Kedahsatan dari Daun bambu Saya tidak tahu kandungannya Intinya daun bambu yang Perserakan Di bawah rumpun Bambu, lalu saya Kumpulkan beserta ranting-rantingnya Beserta Ada Dahan-dahan bambu Ataupun Rebung bambu yang busuk Saya bawa semuanya bersih Dan ternyata Juga Untuk kali ini saya mendapatkan Pelajaran baru di Daun bambu ini Ini Sembari kita lihat Kemukus saya yang sedang berbuah Ini setengah Bulan yang lalu saya sudah panen kemukus Sahabat Jadi Ini mungkin setengah bulan lagi Atau mungkin ya Paling lama sebulan lagi Atau kurang dari sebulan lagi Ini sudah panen lagi Sahabat Dan bulan kemarin Saya kan posting itu Cara buah Cara panen kemukus tercepat Itu saya sedang panen Walaupun ya Masih sedikit Di sini sudah begini lagi Sahabat Ini saya tunjukkan Dulu Bentar Nanti Kedahsyatan daun bambu Nanti ini Walaupun Buahnya begini Tapi kalau menumpuk begini Lalu kita sudah punya Banyak Tanaman Padahal tanaman Baru segitu itu Terus di sini juga Ini buahnya Begini Itu Ini punya saya sendiri Kita lanjut Untuk Daun bambu ini Sebenarnya saya di pertanian Tidak tahu apa-apa Istilahnya Nol Nol besar Tapi saya suka Dalam beruji coba Itu Memikirkan Logika Artinya Saya juga Belajar di Penyuluh-penyuluh Pertanian Yang sudah Nasional Subscribernya Sudah Jutaan Terus Sekali upload Penontonnya Sudah ratusan ribu Disitu Saya belajar Teman-teman Juga bisa Bisa belajar Disitu Di Para senior-senior Penyuluh Pertanian Jadi ini Uji coba Saya Ini bukan Main-main Saya juga Sudah menerapkan Banyak Kesana-sana Itu sudah Saya Mulsa Dengan Apa Daun bambu Hasilnya Sangat luar biasa Juga Ini Merupakan Merupakan Kelanjutan Dari Target Saya Empat Tahun Kedepan Desa Panen Buah Kemukus Dua bulan Sekali Di awal Tadi Saya sudah Tunjukkan Buah Kemukus Yang Tadi Ini Juga Enggak Sampai Satu Bulan Juga Sudah Dua Disini Baru Begini Disini Sudah Begini Sahabat Tuh Bunganya Cuman Bagi Teman-teman Yang Sudah Lebih Pinter Mungkin Cara-cara Saya Enggak Usah Diikuti Enggak Apa-apa Tapi Saya Yakin Di Apa Di Indonesia Ini Dari Sabang Sampai Merauke Untuk Petani Kemukus Ini Masih Banyak Yang Seperti Saya Masih Banyak Yang Awam Dibandingkan Dengan Yang Sudah Mahir Dalam Mengelola Tanaman Kemukus Maka Saya Selalu Berupaya Supaya Tanaman Kemukus Saya Jadi Baik Sehingga Saya Bagikan Ke Teman-teman Supaya Mari Kita Sama-sama Belajar Disini Juga Yang Sedang Berbuah Tuh Sedang Berbuah Ini Nunggu Tua Lagi Padahal Setengah Bulan Yang Lalu Sudah Dipanen Itu Juga Ada Yang Lebih Banyak Lagi Itu Yang Di Sebelah Sana Sudang Berbuah Semuanya Cuma Cuma Saya Nggak Suka Apa Namanya Hanya Sekedar Review Buah 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 Disini Itu Sudah Ada Yang Petani Kemukus Yang Panenya Kintalan Di Daerah Bojong Sana Daerah Panusupan Wetan Daerah Batur Itu Masih Satu Kelurahan Daerah Pegelaran Itu Petani Petani Kemukus Profesional Artinya Panenya Sudah Nggak Sedikit Sudah Kintalan Tapi Saya Nggak Mau Kesana Sana Karena Teman Teman Saya Yang Dari Luar Desa Saja Bahkan Datang Sini Tadi Juga Ada Tamu Yang Datang Kesini Sekedar Belajar Tapi Saya Nggak Ambil Video Juga Membawa Yang Kemarin Saya Kemas Yaitu Kemukus Yang Di Plenter Bag Nah Ini Contoh Juga Bahwa Tanaman Kemukus Saya Sudah Dimulsa Pakai Ini Ini Bukan Yang Tidak Pakai Plastik Tok Yang Dimulsa Dengan Daun Bambu Ini Termasuk Ini Begini Jadi Ada Ranting Ada Dahan Bambunya Yang Sudah Nggak Keras Banget Terus Ada Rebung Bambunya Saya Bawa Sekalian Kalau Teman-teman Yang Seperti Saya Masih Awam Di Pertanian Silahkan Teman-teman Cari Saja Di Youtube Banyak Banget Kreator Kreator Yang Sudah Pengalaman Sudah Senior Tentang Menjabarkan Kandungan Daun Bambu Ini Atau Humus Daun Bambu Yang Ada Di Bawah Rumpun Bambu Ini Juga Sahabat Ini Bukan Main-main Itu Ini Daun Bambu Ini Sudah Saya Kasih Arang Manfaat Arang Ini Juga Katanya Manfaat Banget Untuk Tanaman Saya Nggak Tahu Teman-teman Sekali Lagi Untuk Yang Sudah Senior Nggak Usah Memakai Cara-cara Ini Karena Sudah Bagus Cara Bertaninya Istimewanya Begini Sahabat Ini Batang Ini Sudah Hitam Begini Sudah Hitam Sudah Hitam Tuh Tuh Ini Kemarin Ini Kemarin Kemarin Sudah Benar-benar Layu Sudah Benar-benar Nggak Ada Nggak Ada Harapan Saya Alihkan Alihkan Kemana Karena Disitu Sudah Ada Pohon Kemukus Sudah Rimbun Kesana Sudah Ada Kesana Rimbun Plus Sedang Berduah Saya Saya Cuman Iseng-Iseng Dan Belajar Di Penyuluh Pertanian Yang Memang Sudah Senior Lalu Saya Lakukan Tidak Persis Seperti Yang Senior Ajarkan Yaitu Daun Bambu Ini Di Fermentasi Dulu Saya Nggak Lakukan Fermentasi Langsung Saya Punguti Daun Bambu Ini Dari Rumpun Dari Bawah Rumpun Bambu Terus Saya Panggul Kesini Saya Jadikan Mulsa Untuk Tanaman Kemukus Ini Yang Sudah Kemarin Sudah Layu Semua Karena Memang Batangnya Sudah Hitam Begini Sekarang Layunya Sudah Sembuh Sahabat Ini Kan Daun Kuning Ini Daun Tua Tapi Kuning Tapi Disini Sahabat Ini Hebatnya Ini Sudah Keluar Tunas Baru Tunas Ranting Tunas Ranting Nah Ini Secara Kebetulan Atau Memang Nalar Atau Tidak Saya Nggak Tahu Intinya Saya Kasih Daun Bambu Disini Kok Malah Jadi Nggak Nggak Ini Nggak Nggak Layu Bahkan Disini Keluar Bunga Keluar Tunas Terus Berbunga Ini Ya Kalau ini Bisa Dianggap Sebah Kebetulan Sehingga Kesana-sana Sudah Saya kasih Daun Bambu Ini Kalau Enggak Kalau Teman-teman Pengen Melihatnya Saya Buka Tuh Daun Bambu Semuanya Sudah Sana Daun Bambu Jadi Teman-teman Bisa Dicoba Juga Barangkali Bisa Begini Tapi Saya Nggak Jamin Karena Saya Nggak Tahu Ilmunya Saya Hanya Iseng Iseng Tapi Ternyata Positif Sahabat Itu Karena Apa Karena Tidak Egois Dan Saya Mau Belajar Pada Yang Lebih Senior Artinya Petani Kemukus Yang Saat Ini Hanya Mengandalkan Cara-cara Lama Yang Disitu Belum Tentu Benar Dan Saya Kalau Teman-teman Kepengen Tahu Channelnya Silahkan Kunjungi Banyak Sekali Disitu Kreator Kreator Yang Ahli Di bidang Organik Seperti Penyuluh Pertanian Lapangan Itu Beliau Adalah Sangat Populer Sudah Tarap Nasional Juga Alam Organik Bali Apa Itu Saya Selalu Tonton Dan Saya Belajar Disitu Dan Ini Hasil Dari Saya Menonton Tapi Tidak Tidak Persis Seperti Yang Saya Tonton Karena Tidak Difermentasi Dan Ini Batang Yang Kemarin Sudah Hampir Mati Sudah Pokoknya Tinggal Matinya Jadi Kalau Bertani Kemukus Tidak Ada Kendala Itu Saya Pokoknya Bohong Karena Kemukus Ini Begini Sahabat Ini Kemarin Disini Sudah Busuk Semuanya Akarnya Ini Busuk Ini Busuk Lalu Saya Alihkan Kesini Sahabat Ini Batangnya Alihkan Kesini Karena Disini Sudah Busuk Sudah Saya Potong Ini Sudah Tuh Kulitnya Sudah Tuh Lalu Saya Alihkan Kesini Barangkali Hidup Eh Ternyata Hidup Sahabat Makanya Kalau Yang Saya Sarankan Itu Saya Sudah Pernah Mencoba Saya Sudah Pernah Ngalamin Kalau Saya Sekedar Uji Coba Lalu Saya Youtube Itu Saya Tetap Bilang Uji Coba Jadi Bukan Sebuah Spekulasi Akan Tetapi Sudah Saya Tes Dulu Yang Saya Bagikan Ke Sahabat Semuanya Bukan Subah Kebetulan Tapi Sudah Melalui Proses Yang Benar-benar Di Tanaman Saya Bisa Di Pertanggung Jawabkan Kalau Yang Uji Coba Pasti Saya Bilang Uji Coba Dan Cara-cara Ini Akan Saya Terus Kembangkan Untuk Kehebatan Daerah Kehebatan Tentang Bambu Ini Dari Akar Bambu Terusan Arang Bambu Terus Humus Bambu Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Pruning Ini Memang Sudah Terbukti Di Saya Jadi Saya Berani Membuat Tutorial Tentang Pruning Pembuahan Ini Dan Ini Tanaman Yang Kemarin Terimbu Sudah Hampir Habis Itu Istilahnya Ya Dibuang Daun Daun Yang Sudah Tidak Mampu Berfotosintesis Sehingga Nanti Walaupun Ranting Tidak Rapat Itu Pembuah Bahannya Akan Bagus Akan Baik Lagi Termasuk Ini Saya Tidak Membutuhkan Istilahnya Buahnya Bagaimana Tapi Saya Menginginkan Buah Kemukus Itu Banyak Supaya Nanti Panennya Banyak Dengan Segala Cara Segala Upaya Saya Yang Saya Lakukan Di Tanaman Kemukus Ini Dan Ini Bekas Pangkas Sahabat Tuh Daun Bambu Semuanya Sekali Lagi Yang sudah Profesional Enggak Usah Mengikuti Cara Cara Yang Saya Sampaikan Silahkan Nikmati Dengan Cara Teman Sendiri Terima Kasih Untuk Teman Teman Semuanya